Seorang istri oknum anggota Polda Metro Jaya Shok saat mempergoki chat mesra suaminya dengan oknum puluan. Ia berhasil mempergoki perselingkuhan tersebut saat pun sel suaminya tergeletak di dekat kasur. Kisah perselingkuhan itu lantas diceritakan sang istri di media sosialnya. Dikutip dari tribunewsbogor.com, sang istri bernama Isti Febriyadi sedangkan suaminya Brib 2A dan oknum puluan yang menjadi pelakor itu berinisial Bribda RPH yang juga anggota Polda Metro Jaya. Dalam Twitternya, Isti menuliskan treat layangan putus PMJ version Polda Metro Jaya. Isti mengaku menikah dengan Brib 2A pada tahun 2016 lalu, namun sejak hamil Isti mengaku curiga dengan gelagat aneh suaminya. Suaminya kepergoki chat mesra dengan beberapa wanita. Isti sempat diam berharap suaminya akan berubah. Akan tetapi setelah Isti bekerja di sebuah bank swasta, suaminya berselingkuh lagi. Ia berhasil mempergoki perselingkuhan suaminya dengan oknum puluan. Saat itu ponsel suaminya tergeletak di dekat kasur. Penasaran Isti pun membuka isi ponsel suaminya dan langsung shop. Ternyata suaminya sering chat mesra dengan sosok wanita yang diberi nama Wanitaku dalam kontak ponselnya. Ternyata yang dimaksud adalah Bibda RPH. Karena marah, ia akhirnya mencecar suaminya. Suaminya mengaku sudah satu bulan menjalin asmara terlarang dengan Bibda RPH. Tak terima diselingkuhi, Isti pun melapor ke Polda Metro Jaya. Pihak Polda Metro Jaya lantas berjanji akan mengawal kasus perselingkuhan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!